...libat dalam pemotretan telanjang yang dilakukan oleh tim Miss Universe Indonesia. Murka namanya dikaitkan dengan kasus Miss Universe Indonesia 2023 yang viral karena difoto tanpa busana, Rio Motret buka suara. Bongkar pelaku, Rio Motret tak segan mengungkapkan kelakuan oknum yang diduga meminta para finalis foto tanpa busana. Rio Motret mengklarifikasi fitnah yang menyebutnya ikut dalam pemotretan telanjang para finalis Miss Universe Indonesia 2023. Ia menjelaskan saat sesi foto berlangsung memang berada di hotel yang sama namun di ruang berbeda. Rio Motret bahkan syok ketika sejumlah finalis melaporkan kepada provinsial direktor Miss Universe masing-masing terkait pemotretan telanjang dalam sesi body screening. Kini belum cukup hatinya hancur karena masalah itu, Rio Motret gigit jari di tuding ikut terlibat dalam masalah tersebut. Dikutip dari akun Instagramnya Rio Motret pada Selasa, 8 Agustus 23, Rio Motret pun buka suara. Bongkar dalang, Rio Motret naik pitam dengan kelakuan oknum yang tega melakukan pemotretan tanpa busana para finalis Miss Universe Indonesia 2023. Bukan itu saja, setelah kasus viral, diduga pelaku bahkan menelpon para finalis untuk tutup mulut. Tindakan intimidasi ini bikin Rio Motret makin emosi. Kelibat dalam pemotretan telanjang yang dilakukan oleh tim Miss Universe Indonesia, saya dan Elwen pada saat kejadian itu tidak ada di lokasi. Kita berada di hotel yang sama tapi saya sedang ada di kamar dan Elwen juga tidak ada di bilik tersebut. Nah, kebetulan ada komplain dari anak-anak yang dilaporkan ke pihak provinsial direktor. Kita sebagai penyambung lidah, kita membantu untuk menyampaikan bahwa ada komplainan dari pihak provinsial direktor bahwa anak-anak ini menjadi korban foto-foto bugil gitu. Jadi saya turun, Elwen pun juga langsung menghampiri tim MUID yang melakukan itu. Kita menegurnya dan waktu itu langsung maunya dihapus. Kita mau hapus gitu tujuannya. Pihak PC memfitnah saya, mengatakan kalau saya terlibat dalam proses ini, itu salah besar. Yang ada itu adalah sebenarnya, itu adalah bukti kuat bahwa tim MUID yang merekam atau memotret itu ada, benar adanya gitu. Saya tidak, saya tidak melakukan adegan foto-foto itu. Jadi kayaknya sepertinya ada misleading berita, mentang-mentang saya seorang fotografer, dikira saya yang foto bugil gitu. Padahal saya sangat menghormati perempuan. Dan yang paling marah saat itu adalah kita berdua. Aku dan Elwen itu sangat marah karena sebetulnya tidak ada agenda seperti ini, tidak ada penjatualan, body checking, dan sampai harus menelanjangi para pesertanya di depan dengan orang. Mungkin kalau misalkan mau denger pengalaman lain. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!